Hmm, enak banget ini Besti Kuah asam padehnya diguyur ke nasi Daging dan kuahnya diuek-uek sama nasi Pakai tangan kayak gini Enak parah Dudu, aku pas ngedit aja ngiler banget ini Kebayang pas makannya rasanya enak Pedas, asam dan gurinya masih berasa di mulut Maunya nambah-nambah terus saking enaknya Dagingnya lembut, gak alat Paduan bumbunya medok dan mantap banget Gak pelit sama bumbu pokoknya Biar masakannya makin maknyus Menggoyang lidah banget Besti wajib banget coba bikin ini Ya minimal sekali seumur hidup Ngerasain gulai daging asam padeh bikinan sendiri Ya min, keluarga pasti suka Suami, anak-anak, bahkan mertua makin sayang Karena emang daging gulai asam padeh ini Bikin lagi parah Yakin gak mau nge-save video ini Dan gak mau coba bikin Jangan sampai nyesel ya Oke cus, langsung aja temenin aku bikin yuk Sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya Yang akan kita haluskan dengan menggunakan blender 200 gram cabai merah keriting Potong-potong kasar hingga berukuran lebih kecil 40 gram bawang putih Kupas kulitnya Lalu cuci bersih Kemudian dicincang kasar 100 gram bawang merah Kupas kulitnya Lalu cuci bersih Dan cincang kasar 3 buah kemiri Cuci bersih Dan iris-iris kasar 1 batang serai Cuci bersih Lalu iris-iris kasar 3-4 cm jahe Cuci bersih Potong-potong Menjadi berukuran lebih kecil 3-4 cm lengkuas Cuci bersih Potong-potong Menjadi berukuran lebih kecil Tambahkan juga 300 ml air Blender semua bahan Dengan kecepatan tinggi Hingga semua bahan halus Hasil blenderan bumbunya Harus sama seperti yang terlihat di video ya Biar nanti hasil masakannya Menjadi enak dan menggugah selera Setelah itu Siapkan penggorengan Masukkan 1 kg daging sapi Yang sudah dicuci bersih Dan dipotong-potong Ukurannya sesuaikan dengan selera besti ya Kalau aku ukurannya kira-kira seperti ini Sedikit masukan Kalau mau lebih enak dan lembut dagingnya Pakai bagian daging sapinya bagian paha Atau bagian daging sapi yang bercampur dengan lemak Daging asam pade bakalan lebih manius Dagingnya gak bakalan aloh Dan sensasi daging bercampur dengan lembut Dan kenyalnya lemak makin menambah kelezatan Tapi kalau besti sukanya daging khas dalam Yang semua daging boleh juga sih Bebas disesuaikan aja dengan selera besti Setelah itu campurkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kemudian masukkan juga 1 sendok teh bubuk ketumbar 1 sendok teh bubuk kunyit Kalau mau pakai ketumbar dan kunyit segar Juga boleh ya besti Haluskan bersama dengan bumbu yang dihaluskan tadi Campurkan juga ada daunan aromatik Seperti 1 lembar daun kunyit 6 lembar daun jeruk 3 lembar daun salam 1 buah asam kandil Aduk-aduk hingga semua bahan bersatu Dan bercampur baur menjadi satu Hidupkan kompor dengan api kecil saja Dan masak hingga menyusut Sambil sesekali terus diaduk Setelah air menyusut Tambahkan lagi 1 gelas air 1 sendok teh kalir daging sapi bubuk 2 sendok teh garam Kemudian aduk-aduk hingga bercampur rata Masak lagi hingga air menyusut Lalu tambahkan air lagi Aduk-aduk lagi Lakukan seperti itu terus Hingga daging lembut dan matang sempurna Kalau aku kemarin sekitar 4-5 kali penambahan air Tergantung kualitas daging yang digunakan Not ya besti harus sering diaduk-aduk Agar bagian bawah tidak gosong Dan daging bisa matang sempurna ke seluruh bagian Kurang lebih masaknya sekitar 1-1,5 jam Lama emang Tapi hasilnya worth it banget kok Bumbunya meresap sampai ke dalam daging Setelah matang siap disajikan Kreasi sajian lezat Gulai daging asam pade siap dihidangkan Lihat-lihat nih besti Warnanya mengugah selera banget gak sih Rasa asam pade gurihnya Bikin lagi enak pol Bikin pengen Nambah nasi terus Bisa habis nih nasi Satu rice cooker Dimakan rame-rame Bumbu medoknya meresap Sampai ke bagian daging terdalam Rasa daging dan lemak Serta bumbu-bumbunya Sangat menggoyang lidah Besti wajib banget bikin ini Minimal sekali seumur hidup Harus coba bikin Kalau gak mau nyesel Karena rasanya emang enak parah Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa save ya Biar ntar gak susah nyari videonya Kalau mau bikin Suka dengan video ini Harus klik like dan subscribe Kalau mau komen juga boleh Kritik dan saran selalu diterima Untuk kemajuan channel ini Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh